Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Arjunia Riyanti Mahasiswa dari Universitas Asia Surakarta Di sini saya berperan sebagai fisioterapis Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Dembina Agud Melania Saya Mahasiswa dari Universitas Asia Surakarta Di sini saya berperan sebagai pasien Assalamualaikum Wr. Wb Saya Sani Anwar Musito dari Universitas Asia Surakarta Saya berperan sebagai videographer Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Arjunia Riyanti Fisioterapi dari Rumah Sakit Universitas Asia Sebelumnya di sini saya akan makan anamnesis Saya ingin bertanya tentang identitas ibu terlebih dahulu ya Namanya ibu? Ibu Anggun Umurnya? 64 tahun Oke, pekerjaannya? Ibu rumah tangga Alamat rumahnya ibu? Pentingan depres surakarta Hobinya apa ibu? Hobinya jalan-jalan Oh iya Jadi ibu keluhan yang dirasakan apa? Jadi disini saya sering mengasakan tetap nafas Lalu ketika saya melakukan aktivitas yang berat Saya susah Jadi sering bedanya suka sakit Kalau melakukan aktivitas kurat Lalu saya selalu berjalan Karena kaki kanan saya ini Luka Untuk keluarga di rumah Ada tidak ibu yang merasakan gejala sama seperti ibu? Tidak ada Ini untuk rasa sakitnya berkurang ketika ibu melakukan apa? Ketika istirahat Oh itu berkurang ya ibu? Bertambah ketika melakukan apa ibu? Aktivitas yang berat Untuk penyakit penyertanya tidak ada? Seperti atau ibu pusing? Lahirnya sakit? Atau seperti itu? Tidak ada Baik Bu Saya minta izin untuk melakukan pemeriksaan di bed sebelah sana Sebelumnya saya minta izin untuk cuci tangan dulu ya bu Saya minta izin untuk mengukur tekanan darah ya bu Siap Permisi ibu tangannya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya saya periksa denyut nadinya dulu bu Iya bu Saya minta izin untuk melihat tangan kanannya ya bu Iya bu Oke Saya lihat dulu Tangan yang satunya ibu Oke Kedua tangannya ibu Kita bandingkan dulu Oke Sudah bu Maaf ibu Saya pencet kukunya Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi Mohon maaf apabila sedikit tidak nyaman ya bu Bu Ya di sini Ya di sini selanjutnya saya akan melakukan perkusi bu dengan mengetuk rongga dada ibu maaf ya bu apabila tidak nyaman selanjutnya jadi kita akan memulai untuk latihan yoga pada hari ini ya bu untuk gerakan yang pertama namanya tadasana seperti ini tolong ikuti saya posisinya kita berdiri kemudian kedua tangan diangkat semaksimal mungkin seperti ini kemudian posisi kaki jinjit saya hitung 8 hitungan 1,2,3,4 untuk gerakan yang kedua namanya pawan muktasana ya bu tolong ikuti saya posisi kita terlentang nyaman seperti ini kemudian kita tekuk kaki kanan seperti ini kita tarik menggunakan kedua tangan seperti ini kemudian kita tekuk leher kita semaksimal mungkin satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan gerakan yang ketiga namanya bujang sana ya bu mari saya contohkan posisi kita tengkurap nyaman seperti ini posisi kedua siku tangan tidak boleh menempel pada lantai ya bu harus terangkat setelah itu kita tekuk kepala kita ke atas seperti ini semaksimal mungkin saya hitung 1,2,3,4,5,6,7,8 kita masuk gerakan yang keempat satu bandasana mari posisi terlentang nyaman kemudian kita tekuk kedua kaki kita kita angkat panggul kita semaksimal mungkin ke atas seperti ini saya hitung 1,2,3,4,5,6,7,8 gerakan nomor 5 ada cakrasana ya bu posisi kedua kaki kita buka selebar bahu kedua tangan kita letakkan pada belakang pinggang seperti ini kemudian kita tekuk badan kita ke belakang semaksimal mungkin saya hitung ya bu oke 1,2,3,4,5,6,7,8 selanjutnya utanasana ya bu kita hadapkan badan ke kanan kemudian kita tekuk badan kita ke bawah semaksimal mungkin oke saya hitung 1,2,3,4,5,6,7,8 gerakan kita selanjutnya namanya janu sirasana bu posisinya duduk kemudian kaki kanan kita tekuk seperti ini kaki kiri kita buka agak lebar kemudian kedua tangan ke depan seperti ini oke tundukkan kepala bu saya hitung 1,2,3,4,5,6,7,8 ini gerakan terakhir namanya safasana ibu untuk pendinginan mari posisinya terentang nyaman kaki sedikit dibuka dan tangan sedikit dibuka 1,2,3,4,5,6,7,8 terima kasih ibu anggur sudah mengikuti latihan yoga pada hari ini ibu di rumah juga bisa melakukan yoga sendiri karena yoga dapat membantu ibu mengurangi stres lebih tenang, lebih fokus dan menjaga mood ibu jika ibu melakukan latihan yoga secara rutin insya Allah keluhan yang ibu rasakan bisa berkurang dan ibu bisa merasa lebih nyaman oke visio aja oke ibu anggur terima kasih assalamualaikum bu anggur sudah siap latihan yoga hari ini waalaikumsalam siap visio sebelumnya mohon maaf ya ibu karena kita tidak bisa bertemu secara langsung karena pandemi jadi kita akan mencoba program baru yaitu telerehabilitasi sudah siap ibu? siap visio oke kita mulai gerakan yang pertama ya ibu gerakannya seperti kemarin ya ibu saya hitung dari sini ya ibu 1 2 3 4 5 6 7 8 kita masuk gerakan selanjutnya ingat ibu siku tidak boleh menempel lantai oke saya hitung oke saya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 7 8 8 9 10 9 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 15 15 15 14 15 15 16 10 16 17 17 19 20 20 20 21